Panglima TNI mengeluarkan pernyataan kontroversial soal adanya pengadaan senjata secara ilegal oleh institusi selain TNI. Pernyataan ini pun dinilai banyak pihak sebagai manuver politik yang atau yang dilakukan oleh Sang Jenderal. Terima kasih telah menonton! Panglima TNI membuat gaduh setelah rekaman pidatonya di sebuah pertemuan dengan purnawirawan TNI beredar luas di media sosial. Dalam rekaman pidato itu, Gatot menyebut ada institusi di luar TNI yang melakukan pengadaan senjata secara ilegal. Bahkan jumlah yang disebut Gatot juga tak tanggung-tanggung, mencapai 5.000 pucuk. Gatot juga ikut mengancam akan mengerahkan pasukannya untuk menyerang institusi yang mengadakan senjata yang disebutnya tanpa izin itu. Ia juga ikut mengancam Jenderal dan pensiunan Jenderal yang ikut main-main mengganggu stabilitas negara. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk menampil jabatan. Ada. Dan saya berjanji mereka akan saya buat berintih, Pak, bukan hanya menangis. Mereka akan saya buat berintih, bukan hanya menangis. Biarpun itu Jenderal. Karena ini yang berbahaya, Pak. Kalau sudah TNI ditari ke politik, sempat di kursi politik, selesai ini. Pernyataan Gatot itu juga mendapat tanggapan dari Mabes Polri. Polri menegaskan pembelian 500 pucuk senjata api oleh BIN itu bukan senjata standar TNI. Karena itulah, BIN tidak perlu meminta izin atau rekomendasi dari TNI untuk membeli senjata. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Setiawe Sisto mengatakan kali bersenjata yang dibeli BIN adalah 32 dan 22. senjata gas dan senjata kecil yang bukan merupakan senjata serbu standar TNI. Sesuai undang-undang pembelian senjata, tipe tersebut tidak memerlukan izin dari TNI. Selain BIN, Polri juga mengaku akan membeli 5.000 pucuk senjata api dengan kategori Law Enforcement. Senjata ini akan digunakan untuk saat lantas dalam berpatroli. Ada pun pembelian menggunakan dana APBN. Sudah biasa, sudah berjalan dari tahun itu masih ordonansi Belanda. Tahun 36, kemudian di BIN tahun 48, undang-undangnya darurat tahun 12, tahun 51, kemudian sampai sekarang undang-undangnya belum ada lagi kan, undang-undang tentang senjata api. Ya itu masih berlaku. Kalau yang harus melalui TNI, bagaimana Pak? Itu beda lagi. Tidak ada. Kalau yang non-militer itu harus melalui Polri, Pak? Polri. Setelah beredar luas dan menimbulkan keresahan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto akhirnya meluruskan. Ia membantah pernyataan Gatot ada institusi ilegal yang mengadakan pembelian 5.000 pucuk senjata. Menurut Wiranto, senjata itu sebenarnya dibeli oleh BIN untuk keperluan pendidikan dari Pindad. Jumlahnya pun bukan 5.000, melainkan hanya 517 pucuk. Wiranto mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Bodi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Miskomunikasi itu saat ini sudah diluruskan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membenarkan dirinya yang berbicara dalam rekaman yang viral di media sosial itu. Menurutnya, ucapan itu sebenarnya bukan untuk dipublikasikan lewat media sosial. Sebab ia hanya menyampaikan hal itu di forum terbatas yang juga dihadiri para mantan purnawirawan TNI, sejumlah tokoh dan juga ikut dihadiri Menkopol Hukum Wiranto. Karena bukan merupakan keterangan yang dirilis ke media, Gatot juga enggan meluruskan isi rekaman tersebut. Jadi begini, saya tidak pernah press liris. Caudangnya saya tidak pernah press liris. Hanya saya menyampaikan kepada purnawirawan, berita itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi satu katapun masalah itu. Sejumlah pihak menilai pernyataan Gatot itu adalah manuver politik. Apalagi, banyak kabar yang berhembus bahwa Gatot akan terjun ke politik usai pensiur menjadi panglima TNI pada Maret tahun depan. Ia juga disebut berhasrat, mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. Wasekjen Partai Demokrat Rahla Nasidik menilai pernyataan panglima Gatot Nurmantio tidak sesuai dengan capaian reformasi TNI. Ia menyayangkan pernyataan tersebut disampaikan dalam suhu politik yang tidak stabil, sehingga dikhawatirkan memperuncing suasana. Menurut Rahlan, seharusnya panglima TNI berhati-hati dalam menyampaikan informasi sensitif karena akan memunculkan spekulasi. Ia berharap agar presiden mempertemukan panglima, Kapolri, dan Kepala Bin untuk menjernihkan suasana. Sebagai pribadi, saya merasa perlu untuk mengingatkan panglima TNI bahwa pernyatanya itu kurang sesuai dengan capaian dari reformasi TNI yang mengharuskan bahwa paling utama kewenangan untuk melakukan penggunaan kekuatan TNI itu adalah berada di tangan otoritas politik. Itu tidak tercemin dari pernyatanya panglima ketika mengatakan bahwa beliau akan menyerbu institusi yang mengimpor senjata tersebut. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, menilai pernyataan panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio soal pengadaan senjata tidak pada tempatnya. Menurut politisi PDIP itu, seorang pejabat negara seharusnya memahami prosedur dan etika penyampaian informasi. Apalagi yang disampaikan merupakan data intelijen. Dalam hal prosedur kerja, ya kalau ada hal-hal yang diragukan, telepon saja. Apakah benar Anda menyelundupkan senjata? Kalau juga misalnya tidak mendapatkan informasi yang solid, yang valid, tanya ke Menhan, tanya ke Menko Polhukam. Kalau juga tidak ada penjelasan yang signifikan, lapor pada Presiden. Lalu itu, itu clear. Tidak usah lapor, kemudian menyampaikan di sebuah tempat. Setelah bergulir menjadi bola liar, Presiden Joko Widodo meminta klarifikasi pernyataan panglima TNI tersebut. Pertemuan dilakukan di Lanut Halim Perdana Kusuma pada selasa malam 26 September 2017 setelah Presiden kembali dari Bali. Namun, apa saja yang dijelaskan oleh Jenderal Gatot tidak dirinci oleh Presiden. Presiden merasa tidak perlu lagi menjelaskan mengenai polemik itu karena sudah diwakilkan oleh Menko Polhukam Wirangto. Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Kira-kira itu. Jadi, saya kira tidak usah saya ulang lagi. Ya, tidak bisa semua saya sampaikan. Gatot kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang dianggap sebagai manuver politik. Ia bahkan dinilai banyak berselisih paham dengan Menteri Pertahanan Ria Mizard Ria Kudu. Gatot juga pernah mengeluarkan pernyataan yang mengkritik pemerintah maupun DPR dalam beberapa kesempatan. Sikap Gatot ini dinilai sebagai upaya manuver sang jenderal militer yang seharusnya hanya mengurus urusan pertahanan terlibat dalam politik praktis. Ketua setara Institut Hendardi meminta Presiden Joko Widodo hati-hati dalam menyikapi manuver yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Karena menurutnya Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya. Hendardi mengatakan penyampaian informasi intelijen oleh Panglima TNI di ruang publik menyalahi kepatutan. Pasalnya, tugas intelijen hanya mengumpulkan data dan informasi untuk Presiden. Panglima TNI juga dinilai menunjukkan teladan buruk bagi prajurit. Prajurit TNI selama ini didisiplinkan untuk membangun relasi yang kuat dan sehat dengan Polri. Sementara pengamat politik Lipi Indriya Samego menilai isu pengadaan senjata ilegal yang digulirkan Gatot adalah bagian dari perkat dari isu-isu yang ada dan bergulir di tengah masyarakat jelang tahun politik yang semakin dekat. Isu ini diharapkan dapat mendongkrak pamor sang jenderal tersebut. Isu-isu itu bisa dijadikan sebagai semen perekat antara elit dengan massa untuk melihat dukungan seberapa jauh itu. Karena yang lain, semen perekat yang lain mungkin nggak ada sekarang. Jadi apa yang disebut common enemy, musuh bersama, itu memang harus diciptakan. Nah mungkin kawan-kawan yang punya keinginan mencapai posisi tertentu menggunakan ya segala cara untuk mencapai tujuan itu. Reformasi menuntut TNI netral dan tidak terlibat politik praktis. Jika ingin berpolitik, prajurit TNI harus menyatakan diri keluar dari institusinya. Cara panglima yang dinilai terus bermanuver, dinilai banyak pihak akan membahayakan netralitas TNI. Tim Liputan, Berita 1